Intro Oke, ini ada beberapa hal mengenai terkait UTS Terkait UTS Pertama, saya gak mau memaksa kalian buat ikut UTS Terserah mau ikut atau enggak, terserah Dan saya gak mau wajibkan kalian meninggalkan acar Apapun yang kalian lakukan pada saat UTS diadakan Saya gak mau memaksa kalian untuk meninggalkan acar apapun yang kalian lakukan ketika UTS diadakan Yang jelas, itu kembali kepada pilihan kalian sendiri Jadi, kalian lebih mengutamakan yang mana, silahkan Gak usah ada tanya-tanya ke saya buat Izin pak, saya ada cara ini, pak saya ada cara ini Saya mungkin bisa ngasih kompensasi ke kamu Buat UTS susulan ketika kamu sakit Ataupun ada keluarga kamu yang wapak Satu, sakit biop 6 Dan kamu gak bisa ngerakin HP Kedua, ada keluarga kamu yang wapak Atau siapapun itu, keluarga terdekat yang wapak Kalau saya bisa responkan, selain itu enggak Jadi, silahkan dipilih Mau sukses akademik atau sukses yang lain Itu pilihan Gak, pilihan Gak mau bebas Itu untuk UTS Masalah memilih Yang kedua UTS nanti kita pakai Google Form Google, Google Form Google Form disini Untuk waktunya menyusul yang jelas Sekitar mungkin 60 atau 40 menit Harinya antara Jumat, Sabtu ataupun Minggu Dan jangan lupa waktu Google Form itu ketat Waktu Google Form itu ketat Ujian dimulai jam 1 Teng, umpulan terakhir jam 2 Kamu masih ngerjain Misalnya kamu telat ngerjain Setengah 2 Mulai ngerjakan Kamu pikir waktunya bakal sampai setengah 3 Enggak Ketika kamu submit Sebelum jam 2 Masih diterima Itu Google Form Tapi setelah kamu submit Setelah jam 2 Jam 2 lewat 1 detik aja Itu udah enggak terterima Enggak terterima Dan enggak ada ujian susulan Pak UTS saya enggak ada ujian susulan Itu Untuk waktunya Selain itu Yang perlu kalian tahu Rentang nilai si akad itu 4 Enggak ada nilai 9 atau 10 190 enggak ada Nilainya 4 Jadi saya buat soal 40 soal Ataupun 20 soal Ada 2 kemungkinan 20 soal Ataupun 40 soal Ketika soalnya 20 soal Kamu salah 5 Kamu langsung dapeti 3 UTS nya Kamu salah 10 Kamu langsung dapet 2 UTS nya 2 Karena rentangnya 4 Jadi Tiap 5 soal Itu nilainya 1 Kalau soalnya 40 Berarti Ketika kamu salah 10 Kamu bakal dapet langsung nilai 3 Salah 20 Langsung 2 Nilainya Ya pikirin aja Kamu Terima atau tidak Dapet nilai UTS itu 2 Atau mungkin 1,5 Yang mau jubil Itu untuk rentang nilai Bentuknya pilihan ganda Tapi jangan diremeh Diremehkan Bentuknya pilihan ganda Tapi jangan diremeh Diremehkan Karena banyak orang meremehkan pilihan ganda Hasilnya 150 Poinnya itu 150 Dari 400 poin Jadi hati-hati Itu aja Yang pertama Silahkan memilih Mau ikut UTS atau acara lain Terserah kamu Itu padahal pilih Pilihan harus selalu memilih UTS nya nanti Makin google phone Waktu menyusul Harinya Sekitar Jumat Sabtu Atau minggu Alhamdulillah Minggu Selain itu Waktu UTS nya itu ketat Jangan sampai Lebih atau kurang Kalau jadwal nya Hujan jam 1 Sampai jam 2 Berarti Jangan Submit Atau Menyesek Menginput Mengumpulkan Lebih dari jam 2 Karena gak akan diterima Dan sekali lagi Gak ada ujian susulan Rentan nilai 4 Yang gak ada nilai 9 Disiakan Rentan nilai 4 Jadi kalau misalnya Soalnya 40 Kamu salah 10 Langsung dapet 3 Nilainya Bentuknya pilihan ganda Tapi jangan diremeh Diremehkan Saya udah buat tadi Saya perbaiki videonya Jadi kalian bisa review lagi Silahkan direview lagi Disimak ulang Materi-materi yang gak paham Kalau ada yang gak dipahami Kirim ke kolom komentar Ya Itu aja Saya harap gak ada lagi Banyak alasan Pak saya ikuti ini Saya ikuti ini Ya udah Saya dijelasin semua disini Jika ada yang belum jelas Nanti kirim ke kolom komentar Insya Allah saya jawab Oke Itu aja Terima kasih